Shalom semua, renungan kita pada hari ini bertajuk Isyakar Dalam kejadian 49 ayat 14 dan 15 menyatakan Isyakar bagai seekor kelda yang tegap merunduk diantara dua kantung pelana Apabila dia terlihat tempat rehat yang baik dan sebuah negeri yang menyenangkan Dia akan membongkokkan bahunya untuk memikul beban lalu menjadi buru paksa Ada orang yang mempunyai anugerah dan bekat dalam hidup Tetapi mereka tidak menggunakan atau memanfaatkannya dengan cara yang terbaik Mereka mampu memikul beban tanggung jawab yang berat Tetapi malangnya berada dalam jon selesa mereka Inilah perwatakan Isyakar Bapaknya menggelarnya keldai kuat Teguh dan kuat, dia boleh menjadi kaya, memperbaiki keadaan rumahnya Dan juga menjadi pemimpin jika dia menggunakan kekuatannya dengan betul Tetapi apabila dia mendapat keselesaan, keseronokan dan peluang untuk hidup dengan baik Dia berpaut padanya Dia sebenarnya boleh menggunakan kekuatannya untuk dirinya dan keluarganya Sebaliknya ia gunakan untuk orang lain Menurut Yosua 19 ayat 17 hingga 23 Tanah yang diberikan kepada suku Isyakar adalah wilayah antara lembah Yordan dan lembah Yizril Timur Ini adalah salah satu kawasan terhijau dan terkaya di seluruh Israel Di tempat itu, keturunan Isyakar mendapat tempat perhentian yang dapat mereka nikmati dan mereka menetap di sana Isyakar tidak lagi memainkan peranan utama di Israel Suku itu boleh menyediakan askar dan barangan untuk membantu suku lain Tetapi mereka kekal dan tidak pernah meninggalkan jon selesa mereka Tidak salah untuk mempunyai pekerjaan yang baik, rumah yang bagus dan semua jenis harta benda Risiko yang besar ialah apabila daripada status itu Kita menyesuaikan kehidupan kita kepada kedudukan yang selesa itu Dan lupa bahwa kita hanyalah orang asing dan musafir di muka bumi ini Ibrani 11 ayat 13 Seperti Isyakar, kita menghadapi bahaya untuk tidak menggunakan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita Untuk membantu jiran kita dan gereja kita Karena kita memeluk ketat jon selesa kita Saitan pasti akan datang dan menakluk orang Kristian seperti ini Mereka akan membengkokkan bahu mereka untuk memikul beban lalu menjadi buruk paksa Demikianlah renuan kita pada hari ini Tuhan memberkati